Alpha Epsilon Pi memiliki lebih dari 10.000 anggota di 155 cabang di Amerika, Kanada, Inggris, dan Israel. Dari lambang kelompok persaudaran ini dapat kita pahami terdapat simbol yang memiliki makna tersembunyi. Singa yang berdiri melambangkan raja dan khususnya suku Yehuda. Ikuti terus videonya. Salah satu strategi Illuminati sejak berawal dari aksinya WestHub merekrut 2.000-an orang-orang dari bidang kesenian, edukasi, ilmuwan, pengetahuan, keuangan, dan industri. Pemberian beasiswa dari universitas untuk pelatihan dalam hal mengajarkan kepada para generasi untuk menanamkan doktrin tentang gagasan modernisasi. Di mana seluruh negara dan bangsa harus lebih modern, lebih maju, dan berkembang pesat, baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Gagasan ini akan mengembangkan sekaligus mengajak seluruh negara dan bangsa di dunia untuk menuju satu kesatuan yang mirip dan serupa, di mana negara dan bangsa akan disatukan. Hal ini dapat mengakhiri apa yang disebut perang dan perjuangan. Di beberapa kampus, hampir 50% dari mahasiswa Yahudi bergabung dalam kelompok persaudaraan Yahudi. Meskipun beberapa dari mereka yang bergabung belum jelas mereka sebenarnya tergabung dalam organisasi rahasia yang dipublikasikan bertujuan untuk persaudaraan. Dalam perekrutan pun sangat halus namun cukup mengherankan jika ada sebuah organisasi yang mendedikasikan diri untuk persaudaraan dan pengabdian Yahudi. Di universitas terdapat perkumpulan Alpa Epsilon Pi adalah satu-satunya perkumpulan perguruan tinggi Yahudi internasional di Amerika Utara. Meskipun perkumpulan tersebut ialah perkumpulan kaum Yahudi namun tidak mendiskriminasi dan terbuka untuk semua. Alpa Epsilon Pi memiliki lebih dari 10.000 anggota di 155 cabang di Amerika, Kanada, Inggris, dan Israel. Dan di sana juga terdapat orang non-Yahudi tapi mendukung tujuan dan memiliki nilai yang sama. Binai Brit adalah sebuah lembaga organisasi di bidang pelayanan yang menaungi orang-orang Yahudi dan negara Israel dalam hal keamanan dan memerangi antisemitisme. Dalam kelompok persaudaraan ini merupakan salah satu cara kaum Yahudi yang direkrut oleh Free Masonry. Menurut artikel dari Binai Brit, untuk bergabung dalam kelompok persaudaraan seperti Alpa E, murid pertama harus melalui beberapa tahapan yang berbeda-beda. Hal ini termasuk ritual rahasia yang kembali ke pendirian kelompok persaudaraan yang diperingati setiap awal semester sekolah. Lalu mereka diharuskan membayar biaya sebesar 425 dolar dan di setiap tahap berbeda-beda biaya di tiap semester. Namun saat mereka sudah lulus kuliah, mereka tidak harus membayar sepeserpun dan mereka akan tetap menjadi anggota seumur hidup mereka. Yang paling penting mereka akan menjaga persaudaraan dan pertemanan yang dianggap seperti satu keluarga. Dari lambang kelompok persaudaraan ini dapat kita pahami terdapat simbol yang memiliki makna tersembunyi. Tengkorak di atas buku, memang tengkorak sudah menjadi bagian dari simbol Illuminati yang melambangkan kematian. Gambar Fleur Delis adalah dipercaya sebagai bunga setan. Bintang Segi Enam yang melambangkan penyelesaian misi Yahudi yakni mewujudkan harapan mereka untuk kerajaan dan kedaulatan atas semua umat yang ada di dunia. Singa yang berdiri melambangkan raja dan khususnya suku Yehuda. Itulah sebabnya Yahudi didefinisikan bukan sebagai ras atau bangsa, namun Yahudi telah dianggap sebagai ideologi pemujaan. Jadi siapa saja dapat bergabung di dalamnya tidak mesti dari suku Yahudi. Merlin Monroe, Madonna, Taylor Swift, Britney Spears dan artis Hollywood lainnya dan siapa saja dapat bergabung di dalamnya. Jangan lupa like dan subscribe, insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi.